Tiga hari kemudian, dia akhirnya mendarat di gunung. Berdiri di puncak gunung, Diling menatap ke kejauhan. Puluhan ribu mil jauhnya adalah Lin Suan. Dia tidak terlalu dekat. Ada orang lain di sampingnya. Itu bukan Shen Jingkyu. Diling terkejut. Dia melihat ada seorang gadis di samping Lin Suan. Gadis itu berambut ungu dan sangat cantik. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku tidak peduli siapa dirimu. Karena kau bersama anak itu, lebih baik kau pergi saja ke neraka bersamanya. Niat membunuh di mata Diling muncul lagi. Dia mengeluarkan labu hitam itu dan mengepalkan tinjunya. Sosoknya berkedip saat dia melakukan teknik rahasia dan mulai bergerak diam-diam. Di depannya. Di bawah pohon kuno, Lin Suan dan Li Hong Siu sedang beristirahat. Mereka telah memperoleh bagian ke enam dan tinggal tiga bagian lagi untuk menyelesaikan misi. Lin Suan menantikannya. Li Hong Siu berkata, jadi anda dari kota Usyuang. Kota Usyuang adalah tempat yang bagus. Keduanya mengobrol. Tiba-tiba, mereka mengerutkan kening pada saat yang sama dan melihat kekejauhan. Seseorang ada di sana. Huff. Li Hong Siu mencibir. Ada yang berani mengikutiku. Lin Suan juga mengerutkan kening. Cahaya kemasan muncul di matanya. Diling. Orang itu masih berani datang. Dia berdiri dan berkata, dia datang menjemputku. Apakah saya terekspos? Diling mengerutkan kening. Dia tidak punya banyak harapan. Dia tahu bahwa teknik mata Lin Suan sangat kuat. Berdengung. Dia berhenti dan membuang labu hitam itu. Nak, pergilah ke neraka. Labu hitam itu melesat di langit bagaikan sambaran petir hitam, menyerbu ke arah Lin Suan dan Li Hong Siu. Lin Suan mengerutkan kening. Apa yang sedang dilakukan di Ling? Mengapa dia menyerang dari jarak yang begitu jauh? Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, sebelum dia sempat berkata apa-apa, Li Hong Siu mendengus dan melancarkan serangan telapak tangan. Hukum tujuh warna itu menebas seperti pisau tajam. Itu mengenai labu hitam. Dengan bunyi dentang, labu hitam itu terbelah dua. Kupikir itu cuma ungkapan. Tak kusangka itu labu yang pecah. Li Hong Siu melengkungkan bibirnya dengan jijik. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah. Lin Suan juga mengerutkan kening. Tidak bagus, cepat mundur. Mereka berdua segera mundur, tetapi sudah terlambat. Kabut hijau muncul dari labu hitam dan terbang ke arah mereka. Dalam sekejap, ia menyelimuti mereka. Sialan, ini racun, cepatlah dan bela dirimu. Lin Suan meraung. Tak lama kemudian, kabut beracun itu meresap ke dalam tubuhnya, melemahkan kekuatannya. Organ-organ dalamnya hampir terinfeksi. Tidak baik. Ekspresi Lin Suan berubah drastis. Racun macam apa ini, terlalu mengerikan. Tubuh dewanya tidak sanggup menahannya. Dia langsung berhenti. Kemudian, dia dengan cepat mengedarkan jiwa pedang naga agung untuk menyerang tubuhnya. Mereka berubah menjadi garis-garis ki pedang untuk menghancurkan gas beracun. Di sisi lain, Li Hong Siu juga merasakan gas beracun memasuki tubuhnya. Dia pun berhenti. Sialan, itu racun mayat, dan itu racun mayat seorang sage kuno. Beraninya kau bersekongkol melawan aku. Dia sangat marah. Di kejauhan, ketika Diling melihat ini, dia mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa. Hahaha, berhasil. Dilihat dari kelihatannya, mereka pasti telah diracuni. Begitu mereka diracuni, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Tidak lama kemudian mereka berubah menjadi genangan darah. Sambil memikirkan hal itu, dia melangkah maju dengan gagah. Dalam beberapa langkah, dia sampai di dekatnya. Melihat mereka berdua bergelut dalam kabut hijau beracun dengan wajah hitam, Diling tertawa makin gembira. Lin Suan berkata sambil menggunakan jiwa pedang naga agung untuk mengeluarkan racun. Orang ini datang untukku, tetapi aku tidak menyangka akan melibatkanmu. Apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Aku akan membantumu setelah aku mengeluarkan racunnya. Tanpa diduga, Li Hong Siu berkata, tidak, aku khawatir padamu. Karena kamu baik-baik saja, aku tidak perlu khawatir padamu. Jangan khawatir, aku akan membantumu menghadapi orang ini. Li Hong Siu berteriak, dan cahaya lima warna di tubuhnya meledak, langsung mengeluarkan racun. Ledakan. Li Hong Siu meledak. Seperti Dewi yang tak tertandingi, dia menepukan tangannya yang seperti batu giyok ke depan. Dalam sekejap, ia menyelimuti Diling. Sejujurnya, Diling tidak menyangkau wanita ini mampu melawan. Menurutnya, mereka berdua pasti akan mati, jadi dia tidak berpikir untuk bertahan sama sekali. Dengan bunyi, ledakan, dia terpental. Sambil berteriak, dia memuntahkan darah dan terlempar mundur. Berengsek, Diling meraung ke langit dan bergegas mendekat. Dia ingin menyerang, tetapi dia ditampar ke tanah. Kekuatan Li Hong Siu berada di luar imajinasinya. Diling terhuyung dan jatuh ke tanah. Separuh tubuhnya hancur. Wajahnya penuh kengerian. Lin Suan juga tercengang. Sial, cewek ini begitu kuat. Sejujurnya, dia tidak menduga hal ini. Orang harus tahu bahwa meskipun dia tidak menempatkan makam kekaisaran di matanya, tidak akan semudah itu untuk mengalahkan makam kekaisaran. Setidaknya, mustahil untuk mengalahkannya dalam beberapa gerakan. Namun, Li Hong Siu melakukannya dengan mudah. Wanita ini terlalu menakutkan. Diling juga mengetahuinya. Sialan. Sambil meraung, dia berbalik dan melarikan diri. Bagaimanapun, Lin Suan sudah diracuni. Tidak ada gunanya baginya untuk tinggal di sini. Terlebih lagi, wanita di depannya terlalu menakutkan. Itu membuat rambutnya berdiri tegak. Dia bahkan merasa bahwa wanita ini lebih mengerikan daripada petapa iblis bermata seratus. Luangkan waktumu untuk mengeluarkan racun itu. Aku akan mengejarnya. Dia berani menipuku. Aku akan membuatnya membayar harganya. Li Hong Siu berkata dengan suara rendah. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya tujuh warna dan langsung melesat keluar. Tak lama kemudian, teriakan Ling terdengar dari jauh. Sialan, aku akan bertarung denganmu. Diling membuka mulutnya dan meludahkan peti mati. Mayat sage kuno pun keluar. Jadi bagaimana jika pihak lain kuat? Mungkinkah pihak lainnya adalah orang suci kecil? Selama yang ditujubukan orang suci kecil, dia bisa menolak. Meski memanggil mayat sang petapa kuno memberinya banyak tekanan, dia tidak peduli. Kamu masih menyimpan mayat orang bijak kuno. Tapi apakah kau pikir kau dapat melakukan sesuatu padaku? Li Hong Siu menyerang dengan agresif. Mayat sage kuno terpaksa mundur. Banyak jejak tangan muncul di tubuhnya yang kuat. Diling menjadi gila. Siapa dia? Dia terlalu menakutkan. Mayat sage kuno bisa melawan Sein kecil. Berlari. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia mengendarai peti mati perunggu itu dan segera melarikan diri. Li Hong Siu menyerang lagi. Di sisi lain, meskipun Lin Suan diracuni, roh pedang naga agung sangat kuat. Ia dengan cepat menghilangkan racunnya. Kemudian, tubuhnya diselimuti oleh kipedang berbentuk naga. Dia berjalan keluar dari kabut racun hijau. Berengsek, Diling sangat berbahaya. Wajah Lin Suan juga menjadi dingin. Bahkan seorang Sein dari surga kelima akan mati karena racun ini. Untungnya, dia memiliki roh pedang naga agung. Namun, jika dipikir-pikir, akhir Diling akan sangat menyedihkan. Dengan Li Hong Siu mengejarnya, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Dia membuka pagoda sage agung dan mengeluarkan payung luo surgawi. Jejak jiwa pada payung luo surgawi telah dihapus oleh api langit. Dia mencapnya dengan jejak jiwanya sendiri. Kemudian, dia mengaktifkan payung luo surgawi dan mengumpulkan semua racun. Meskipun setengahnya sudah habis, masih ada setengahnya lagi. Itu sudah cukup. Itu juga merupakan senjata hebat bagi Lin Suan. 3682 Itu adalah berkah tersembunyi. Lin Suan menyipitkan matanya. Ayo pergi. Aku tidak khawatir tentang Li Hong Siu. Gadis itu jauh lebih menakutkan darinya. Dia mungkin bisa menghadapi Sein kecil yang sesungguhnya. Lin Suan melanjutkan perjalanannya lagi, mencari batu roh timur ketujuh. Pada saat ini, Sein Jingkyu berdiri di tengah hujan dengan ekspresi serius. Ada banyak orang bijak di sekitarnya. Ada binatang iblis, manusia, dan bahkan niat membunuh di kehampaan dari waktu ke waktu. Tampaknya dia sedang dikepung. Gadis, serahkan harta karun itu padamu dan aku bisa menyelamatkan nyawamu. Kamu cantik sekali. Temani aku selama setahun. Kebetulan saya tidak punya kuali. Anda bisa mengikuti saya. Beberapa cibiran terdengar. Mereka menatap Sein Jingkyu dengan mata yang menyala-nyala. Keindahan yang tiada taraf seperti itu sungguh langka. Sein Jingkyu mendengus dingin. Wajahnya yang halus tertutup es. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menyerang dengan tegas. Awan ungu muncul di tubuhnya, membawa serta hukum. Awan itu sangat kecil. Pada saat yang sama, tangannya yang seperti batu giok membentuk segel. Di telapak tangannya, Ki ungu menjadi semakin kuat, seperti matahari ungu. Ini adalah kemampuan hebat yang disebut bunga dao cahaya ungu. Kamu masih ingin bertarung. Bawa dia turun dan kita akan menikmatinya bersama. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah. Petir menyambar dari tubuhnya untuk melawan bunga dao cahaya ungu. Pada saat yang sama, ada dua orang bijak iblis yang mengandalkan fisik mereka yang kuat untuk melawan awan ungu. Sebuah suara nyaring terdengar, dan pertempuran hebat pun terjadi. Meskipun dikepung, Sen Jingkyu tidak mengalami kerugian untuk sementara waktu. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Sepertinya dia seorang jenius. Terus, salah satu dari mereka mencibir. Api yang mengerikan berkobar dari tubuhnya. Itu adalah burung dewa yang berapi api dengan kepala manusia. Api di tubuhnya sangat mengerikan. Dia menamparkan dengan cakarnya, membawa api mengerikan yang menutupi sebagian dunia. Sen Jingkyu berteriak. Dia mendorong tangannya yang seperti batu giok ke depan. Hukum di tangannya tak tertandingi. Dia akan menghadapi api lawan secara langsung. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang sunrise dengan tangan kirinya dan menebas ke segala arah. Ledakan, ledakan. Bumi bergetar dan kehampaan runtuh. Orang-orang itu tidak berhasil untuk sementara waktu. Bahkan ada beberapa sage yang terkirim terbang. Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Berengsek. Pada saat ini, seberkas cahaya menerangi langit dan menusuk ke arah punggung Sen Jingkyu. Tubuh Sen Jingkyu. Tidak baik. Dia menghindar dengan cepat, tetapi belati itu tetap menusuk bahunya. Darah mengalir keluar dan mewarnai gaun panjangnya menjadi merah. Ada seorang pembunuh. Sen Jingkyu segera menutup lukanya dan bersikap waspada. Dia tidak menyangka akan ada pembunuh yang bersembunyi di kehampaan itu. Hebat, gadis kecil ini terluka. Hebat, mari kita lihat bagaimana dia akan bertarung sekarang. Orang-orang ini jahat saat mereka beraksi lagi. Orang-orang ini membawa hukum langit dan bumi saat mereka terus menyerang. Bahkan para pembunuh tersembunyi pun menyerang lagi. Sen Jingkyu berteriak dan mengaktifkan tubuh rohnya. Cahaya ungu keluar dari matanya dan tubuhnya ditutupi lapisan cahaya. Kekuatan dari segala arah dengan cepat mengalir ke tubuhnya, dan kultivasinya terus melonjak. Dalam sekejap, dia telah mencapai lapisan surgawi keempat dan masih terus meningkat. Bahkan menunjukkan tanda-tanda peningkatan menuju surga kelima. Sialan, apa yang terjadi? Ada yang salah dengan wanita ini? Hentikan dia. Dia menggunakan teknik rahasia. Para sage di sekitarnya menjadi gila. Mereka belum pernah melihat peningkatan kultivasi seperti itu sepanjang hidup mereka. Di langit, dua sinar cahaya pedang menebas tubuh Sen Jingkyu dan memaksanya mundur. Baru pada saat itulah dia menghentikan peningkatan kultivasinya. Sekarang, dia telah mencapai tahap akhir dari lapisan surgawi keempat. Kultivasinya saja sudah sama dengan diling. Hal ini membuat bulu kuduk orang-orang di sekitarnya berdiri tegak. Terlalu menakutkan. Untungnya, kita punya lebih banyak orang dan bisa mengalahkannya bersama-sama. Kita harus mencari tahu rahasia di balik peningkatan kultivasi yang tiba-tiba ini. Mata orang-orang ini berwarna merah. Jika mereka bisa menguasai kemampuan ilahi ini, siapa yang akan menjadi lawan mereka dalam pertempuran selanjutnya. Sen Jingkyu berteriak. Setelah kultivasinya meningkat, kekuatannya meningkat pesat. Oleh karena itu, dengan satu telapak tangan, dia melemparkan dua orang bijak dan tubuh mereka meledak. Untuk sesaat, orang-orang di sekitarnya ketakutan. Namun, Sen Jingkyu tidak terlalu senang karena kedua pembunuh yang bersembunyi dalam kegelapan terlalu aneh. Mustahil baginya untuk waspada terhadap mereka. Kalau bukan karena kedua pembunuh ini, dia pasti sudah mengalahkan orang-orang di sekitarnya sejak lama. Pedang lain datang ke arahnya dari sudut yang aneh, membidik lehernya. Sen Jingkyu berteriak dan melancarkan telapak tangan sambil menghindar dengan cepat. Pedangnya meleset, dan telapak tangannya juga meleset. Teknik gerakan pembunuh itu terlalu aneh. Namun, kultivasinya telah meningkat pesat. Hanya auranya saja sudah cukup untuk membuat pembunuh itu melayang. Darah mengalir dari langit, tetapi situasi Sen Jingkyu tidak optimis. Pembunuh lainnya juga menyerang secara tiba-tiba dan meninggalkan luka lain di tubuhnya. Koma-koma-koma. Lin Suan sedang terburu-buru. Batu roh timur ketujuh seharusnya ada di depannya. Dia sedikit bersemangat. Namun, pada saat ini, alisnya tiba-tiba berkedut. Ada suara perkelahian, dan ada cukup banyak orang. Dia menggunakan kemampuan ilahiyahnya dan melihat ke depan. Detik berikutnya, dia tertegun dan wajahnya berubah gelap sepenuhnya. Sambil meraung, dia berubah menjadi cahaya pedang yang tak tertandingi dan menyerbu. Koma-koma. Gadis kecil, kau tak sanggup bertahan lagi, kan? Jadilah gadis baik dan menyerahlah. Penderitaanmu tak akan berkurang. Jangan melawan. Meskipun kau punya teknik rahasia, kau tidak sebanding dengan kami semua. Terlebih lagi, ada pembunuh dalam kegelapan. Kamu sudah kehabisan akal. Jangan khawatir, saat kami menangkapmu nanti, kami tidak akan menyiksamu. Kami akan mencintaimu. Orang-orang ini tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi, saat mereka baru saja berhenti tertawa, kepala mereka meledak. Darah berceceran di wajah orang-orang di sekitarnya. Siapa itu? Orang-orang di sekitarnya berteriak-teriak histeris dan bulu kuduk mereka berdiri tegak. Sen Jingkyu juga tercengang. Apakah ada seseorang yang datang untuk menyelamatkanku? Pada saat berikutnya, dia melihat sebuah sosok muncul di depannya. Tubuh orang itu diselimuti cahaya keemasan yang mengerikan, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang menusuk. Dia melancarkan pukulan dan langsung menghancurkan seorang sage hingga berkeping-keping. Ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Siapa itu? Dia terlalu kuat? Bukan. Kakak Lin. Sen Jingkyu menghela nafas dan mengembuskan nafas lega. Benar saja, orang yang datang itu memang Lin Xuan. Ia datang ke sini untuk mencari Batu Roh Timur, tetapi ia tidak menyangka akan bertemu Sen Jingkyu dan dikepung. Karena itu, dia datang untuk membunuhnya. Ternyata dia adalah teman wanita itu. Bunuh dia. Orang-orang di sekitarnya berteriak dengan marah dan bergegas maju. Kalian semua harus mati. Ekspresi Lin Xuan dingin. Dia menyerang dengan liar, dan setiap serangan melukai seseorang. Para sage ini dengan panik mundur. Tidak, dia terlalu kuat. Sialan, siapa anak ini? Mundur. Orang-orang ini tampak ketakutan. Kemudian, pada saat ini, seberkas cahaya menyala di langit dan menusuk punggung Lin Xuan. Oh tidak, hati-hati, kakak Lin. Ada pembunuh. Sen Jingkyu menjerit. Namun, sudah terlambat. Orang-orang di sekitarnya mencibir. Bagus, biarkan anak ini mati. 3683. Kalau dia terluka, aku akan tangkap dan potong-potong dia. Aku akan membuatnya berharap dia mati saja. Orang-orang ini memegangi luka-luka mereka. Wajah mereka berubah. Lin Xuan merasa bulu kuduknya berdiri. Apakah ada pembunuh? Tidak heran Kiwer terluka. Para pembunuh ini terlalu aneh. Bahkan dia tidak menyadari mereka sebelumnya. Namun, tidak mudah membunuhnya. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia terus mengejar para sein di depannya. Apakah anak ini idiot? Cepat bunuh dia. Orang-orang di depan terus mundur. Pada saat yang sama, mereka sangat gelisah. Mereka baru saja bertemu dengan seorang idiot. Dia bahkan tidak bisa menghindari para pembunuh. Mari kita lihat bagaimana dia akan mati. Dengan suara berdentang, pedang pembunuh menebas tubuh Lin Xuan, menimbulkan suara berdentang. Namun, yang membuat semua orang ngeri, pedang terbang itu malah terpental. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, dan kekosongan itu hancur. Hanya tanda putih yang tertinggal di tubuh Lin Xuan. Tanda itu tidak menembus sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Seperti apa bentuk tubuh anak ini? Para sage di sekitarnya semua tercengang. Pembunuh di kehampaan itu tampaknya juga tercengang. Dia berhenti sejenak. Lin Xuan memanfaatkan kesempatan ini. Dia berbalik dan menendang. Itu seperti pisau surgawi. Dengan suara retakan, tubuh pembunuh itu terbelah dua. Rangan memilukan terdengar. Darah menyembur keluar. Pembunuh itu menjerit. Namun, dia sangat tegas. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan bersembunyi di kehampaan lagi. Semua orang menjadi gila. Orang ini benar-benar menakutkan. Pembunuh yang mengerikan itu bahkan tidak bisa melukainya. Sebaliknya, dia terluka parah hanya dengan satu gerakan. Tiba-tiba mereka punya niat untuk mundur. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Pembunuh lain menyerang Shen Jingkyu. Shen Jingkyu masih gelisah. Dia tidak membela diri. Dia ditusuk dari belakang dan hampir jatuh ke genangan darah. Ketika Lin Xuan melihat ini, dia menjadi sangat marah. Dia melangkah di depan Shen Jingkyu dan memeluknya untuk menghentikan pendarahannya. Pada saat yang sama, suaranya tanpa emosi dan dingin. Mata emasnya memandang ke segala arah. Kalian semua bisa masuk neraka. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan payung luo surgawi. Payung itu mekar di udara dan menutup area tersebut. Pada saat yang sama, racun mayat di dalamnya mulai mengalir keluar. Tidak bagus. Lari. Teriakan terdengar satu demi satu saat orang-orang ini melawan dengan gila-gilaan. Namun, dengan sangat cepat, mereka menjerit dengan menyedihkan. Racun yang mengerikan seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tahan sama sekali. Bahkan kedua pembunuh itu pun terjebak. Mereka dengan panik mencoba keluar dari pengepungan, menggunakan teknik gerakan mereka yang kuat. Namun, payung luo surgawi jelas merupakan artefak suci. Tidak akan mudah untuk menerobosnya. Selama mereka menghirup sedikit gas beracun, mereka pasti akan mati. Benar saja, kedua pembunuh itu perlahan berhenti menyerang. Di depannya, gas hijau beracun mengepul di udara, sementara jeritan kesakitan terdengar. Namun, Lin Suan mengabaikannya sepenuhnya. Dia menatap Sen Jingkyu dan bertanya, apakah lukamu serius? Jangan khawatir, itu hanya luka dangkal. Tidak akan merusak fondasi saya. Sen Jingkyu menggelengkan kepalanya dan duduk bersilah. Dia menelan pil obat dan mulai mengobati lukanya. Setengah hari kemudian, dia pulih dan berdiri. Dia bertanya, apa yang terjadi pada orang-orang itu? Lin Suan berkata bahwa mereka mungkin semuanya sudah mati. Dengan lambayan tangannya, payung luo surgawi disingkirkan. Racun yang tersisa juga diserap ke dalam payung. Pemandangan di depannya muncul, tujuh maya tergeletak di tanah, dan hanya tulang-tulang yang tersisa. Ada juga beberapa senjata dan cincin penyimpanan yang tertinggal. Daging dan darah orang-orang itu telah lama musnah, dan jiwa mereka telah diracuni hingga mati. Itu terlalu mengerikan. Sen Jingkyu juga terkejut. Mereka semua adalah orang suci yang kuat, tetapi mereka semua sudah mati. Racun macam apa itu? Lin Suan mengambil kembali semua senjata dan cincin penyimpanan orang-orang itu. Dia melemparkan cincin penyimpanan itu ke Sen Jingkyu. Ambillah, ini adalah kompensasimu. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri dalam upacara. Dia mengambilnya. Adapun senjata-senjata itu, Lin Suan melihatnya dan mendapati bahwa senjata-senjata itu tidak berguna, jadi ia menyimpannya begitu saja. Kakak Lin, kemana kita akan pergi selanjutnya? Sen Jingkyu mengangkat si putih kecil dan bertanya. Di sisi lain, Lin Suan juga memanggil tikus iblis bumi. Orang ini sangat mengenal tempat ini. Ayo pergi dan kumpulkan batu roh timur. Berapa banyak keping yang telah kamu kumpulkan? Lin Suan bertanya. Lima potong. Saya punya tujuh buah. Kami akan segera menyelesaikan pengumpulannya. Selanjutnya, mereka berdua pergi bersama dan mulai mengumpulkan batu roh timur. Sebulan kemudian, mereka berdua telah mengumpulkan semua batu roh timur. Bagus sekali. Lin Suan berseri-seri karena gembira. Dia juga tersenyum. Ayo pergi ke Gunung Dongling. Kita bisa kembali sekarang. Apakah menurutmu kita akan menjadi yang pertama tiba? Itu sudah pasti. Koma-koma-koma. Gunung Dongling juga sangat terkenal di alam roh timur. Mereka berdua terbang selama lima hari dan akhirnya melihat gunung-gunung di depan mereka. Yang tertinggi adalah Gunung Dongling. Aku telah membantumu menyelesaikan misimu. Bisakah kau membiarkanku pergi? Si Iblis Bumi Tikus Iblis bertanya dengan hati-hati. Lin Suan sedang dalam suasana hati yang baik. Dia berkata, tentu saja. Jika ada kesempatan di masa depan dan saya bisa datang ke sini lagi, maka kita akan bekerja sama lagi. Dia melepas segel pada Iblis Bumi Tikus Iblis dan melambaikan tangan selama tinggal. Iblis Bumi Tikus Iblis pun menggali tanah dan menghilang. Ayo pergi. Gunung Dongling ada di depan kita. Kita tidak butuh siapapun untuk menunjukkan jalan. Meskipun berada tepat di depan mereka, jaraknya masih lebih dari 200 ribu mil. Ketika mereka berada sekitar 100 ribu mil jauhnya, mereka dihentikan lagi. Ada sekelompok orang di depan mereka. Total ada sembilan orang, dan mereka semua memiliki aura yang sangat kejam. Mereka berbaris bagaikan sungai, menghalangi jalan. Siapa kamu? Kenapa kamu menghalangi jalan? Lin Suan bertanya dengan suara yang dalam. Sepasang. Pria di seberang mencibir. Nak, kau akan pergi ke gunung Dongling, kan? Sepertinya kau di sini untuk mengikuti ujian. Serahkan batu roh timur dengan patuh dan pergilah. Kami bisa menyelamatkan nyawamu. Perampokan. Lin Suan mengerutkan kening. Sen Jingkyu mengingatkannya dengan lembut. Saudara Lin, berhati-hatilah. Aura mereka sangat tidak biasa. Sungguh, aura pada orang-orang itu sangatlah kejam. Kau tidak mendengar apa yang kukatakan. Seorang pria jangkung berjalan keluar. Nak, aku sarankan kamu untuk tidak membuat kesalahan. Tahukah kamu siapa kami? Kami dari kota Dewa Petir. Jika kau memprovokasi kami, apakah kau pikir kau masih bisa bertahan hidup di alam astral kedua? Berlututlah di tanah dengan patuh dan serahkan barang-barang itu. Kota Dewa Petir. Lin Suan tercengang. Kota Dewa Petir sama dengan kota Ushuang, kota suci. Terlebih lagi, Lin Suan tidak asing dengan kota Dewa Petir. Ketika dia berada di alam astral pertama, dia memiliki konflik dengan kota Dewa Petir. Saat itu, Lei Kian Zhonglah yang terbunuh olehnya. Dia tidak menyangka akan bertemu orang dari kota Dewa Petir lagi, dan dalam situasi seperti ini. Kota Dewa Petir sungguh bukan apa-apa. Mereka hanya tahu cara melakukan hal-hal yang licik. Beraninya kau menyebut dirimu sebagai murid kota suci. Kurasa kau belum lulus ujian. Lin Suan mencibir. Apa yang kau tahu? Kita sudah lulus ujian sejak lama. Kita di sini untuk mengikuti ujian. Pria muda yang memimpin juga menonjol, suaranya dingin. Nak, aku hanya ingin kau berlutut dan menyerahkan batu roh timur, tapi aku berubah pikiran. Kau tidak hanya harus menyerahkan batu roh timur, kau juga harus meninggalkan wanitamu. Lagipula, aku akan mengajarimu cara mematahkan gigimu satu per satu. Turunkan dia. Pemuda itu memberi perintah. Seketika, orang-orang di sampingnya pun keluar. 3684. Beraninya kau mengatakan bahwa bos kami marah. Sekarang, kau sudah mati. Orang yang keluar merupakan seorang sage surga ketiga tahap akhir. Dia memiliki bila petir di punggungnya, dan auranya yang kuat membuat orang gemetar. Berdengung. Sang bijak mencabut pedang petirnya. Dengan tebasan pedang itu, Guntur bergemuruh di angkasa dan kekuatan dahsyat memenuhi dunia. Lin Suan tidak peduli. Dia hanyalah seorang sage surga ketiga tahap akhir. Dia bahkan tidak peduli dengan makam kaisar surga keempat. Belum lagi orang-orang ini. Dengan mendengus dingin, dia menyerang. Tinju emas dan bila petir lawan saling bertabrakan. Seolah-olah terjadi ledakan besar antara langit dan bumi. Ekspresi sage tipe petir berubah. Ia merasa seolah-olah sebuah gunung telah menghantamnya. Pedangnya bergetar tanpa henti. Bahkan seluruh lengannya gemetar hebat. Berengsek. Dengan suara gemuruh, petir di tubuhnya meledak dan hukum petir mengelilinginya. Hatinya dipenuhi rasa takut. Kekuatan lawannya berada di luar imajinasinya. Bagaimana bisa seorang petapa langit ketiga tahap awal bisa begitu kuat? Dia mengumpulkan kekuatannya dan ingin meledak, tetapi Tinju di hadapannya meledak lebih dulu. Tinju Lin Suan penuh dengan kekuatan. Setelah serangan pertama, kekuatan berikutnya melonjak maju dan langsung menghancurkan bilah petir itu. Tidak hanya itu, salah satu lengan lawan juga meledak. Dengan teriakan yang mengerikan, seinti pepetir itu terpental. Orang-orang di belakang benar-benar tercengang. Kekuatan mereka telah dikalahkan. Dia telah dikalahkan oleh seseorang yang kultivasinya lebih rendah dari mereka. Dengan kekuatan seperti itu, Anda ingin belajar cara bertarung dan merampok orang lain. Mata Lin Suan dipenuhi dengan penghinaan. Sialan, anak ini terlalu aneh. Dasar sampah, kau bahkan tidak bisa menghadapi seorang petapa langit ketiga tahap awal. Wajah pemimpin itu sangat dingin. Orang yang terluka itu berkata, Bos, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Dia benar-benar terlalu kuat. Kekuatannya sangat kuat. Sangat kuat. Sepertinya di ahli dalam pertarungan jarak dekat. Kita tidak perlu bicara soal moralitas. Serang saja dia. Iya bos. Dua orang lagi keluar. Kedua orang ini juga memiliki petir yang mengerikan di tubuh mereka. Salah satu dari mereka memegang palu petir sementara yang lain memegang jaring petir. Keduanya tidak mengatakan apa-apa saat mereka melepaskan kekuatan penuh mereka. Petir yang mengerikan saling terkait, menutupi langit dan menutupi bumi, mencoba untuk menyelimuti Lin Suan sepenuhnya. Menghadapi hukum petir yang mengerikan itu, cahaya kemasan muncul dari mata Lin Suan. Cahaya itu tiba-tiba berubah menjadi rune kilin hitam yang tak terhitung jumlahnya, membentuk perisai kilin hitam di depannya. Semua sambaran petir menyambarnya, menciptakan suara yang menggetarkan bumi. Seolah-olah ada puluhan ribu guntur. Kekuatan kilin hitam jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Ia menangkis semua serangan petir. Lin Suan menyerang lagi. Mata emasnya berkedip-kedip dengan cahaya, membentuk pusaran. Kemudian, seorang satria tanpa kepala bergegas keluar, menyapu ke segala arah. Tombak itu langsung menembus mereka berdua. Seperti permen halton pada tongkat, dia menatap kekosongan. Darah suci berceceran. Kedua orang itu menjerit dengan sedih, ekspresi mereka mengerikan. Orang-orang di kota Dewa Petir di belakang juga tercengang. Apakah pihak lain begitu kuat? Apakah dia benar-benar hanya tahap awal dari lapisan surgawi ketiga? Mengapa dia terlihat seperti orang bijak langit keempat? Bocah sialan, siapa sebenarnya kamu? Pria muda terkemuka itu menggertakan giginya dan bertanya. Kalian sekumpulan sampah tidak pantas tahu namaku. Suara Lin Suan dingin. Jika kau ingin hidup, berlututlah, bersujudlah dan akui kesalahanmu. Kau sedang merayu kematian. Jangan terlalu sombong. Serang bersama. Pemuda itu melambaikan tangannya, dan kelima orang yang tersisa bergegas mendekat. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Di antara mereka, dua berada di tahap akhir lapisan surgawi ketiga, dan tiga sisanya berada di tahap tengah lapisan surgawi ketiga. Kultivasi mereka masing-masing lebih kuat dari Lin Suan. Pada saat ini, mereka berlima menyerang bersama-sama. Bagaimana mungkin mereka tidak mengalahkan pihak lain? Melihat pemandangan ini, Shen Jingkyu ingin menyerang, tetapi Lin Suan menghentikannya. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, lalu muncullah gelombang biru. Teknik matanya melepaskan gelombang cahaya hijau yang menyapu keluar. Kelima orang bijak itu langsung memeluk kepala mereka dan berteriak. Jiwa mereka seakan-akan hendak meledak, dan mereka langsung kehilangan kemampuan untuk menyerang. Lin Suan mencibir dan menyerang dengan kuat, memenggal kepala kelima orang itu. Kemudian dia menoleh dan menatap pemimpin itu. Pemuda yang memimpin jalan itu gemetar dan mundur dua langkah. Saat ini, wajahnya pucat dan dia sangat terkejut. Pihak lain langsung membunuh lima sage di pihak mereka. Sungguh tidak bisa dipercaya. Dia berkata, Kamu sangat kuat. Kali ini, aku mengaku kalah. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan hendak pergi. Lin Suan tersenyum. Sosoknya melintas dan muncul di depan pihak lain, menghalangi jalannya. Kau ingin pergi begitu saja. Anak sialan, apa yang kau inginkan? Wajah pemuda itu muram. Lin Suan tersenyum. Kau ingin membunuhku? Tetapi sekarang setelah kau gagal, kau ingin melarikan diri tanpa cedera. Apakah menurutmu itu mungkin? Mungkinkah Anda ingin menyerang saya? Tahukah kamu siapa aku? Aku tahu kamu dari kota Dewa Petir. Bukannya aku belum pernah membunuhmu sebelumnya. Mata Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh. Adegan ini membuat kelopak mata pihak lain berkedut liar. Anak ini pernah membunuh orang-orang dari kota Dewa Petir sebelumnya. Astaga, siapakah orang ini? Nak, dengarkan baik-baik. Aku bukan dari kota suci biasa. Kakakku adalah Le Chong. Dia adalah jenius terbaik di kota Dewa Petir. Kekuatan saudaraku telah mencapai level 5. Itu jelas bukan sesuatu yang dapat kau bayangkan. Jika kau berani menyentuhku, matilah kau. Mulut pemuda itu dipenuhi dengan senyum dingin. Identitasnya memang tidak biasa. Setelah mendengarkan kata-katanya, pihak lain masih tidak patuh meminta maaf kepadanya. Namun, Lin Suan berkata, Oh, sudah selesai. Kalau sudah, silakan lanjutkan perjalananmu. Cahaya pedang melintas di tangannya. Sialan, beraninya kau. Wajah pemuda itu berubah liar. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Apakah dia tidak takut dengan pembalasan dendam saudaranya? Dia ingin melarikan diri, tetapi bagaimana dia bisa menjadi lawan Lin Suan? Dia terbelah menjadi dua oleh pedang. Jiwanya terlepas. Namun, ia dengan cepat dikunci oleh mata dewa rahasia surgawi dan ditarik ke penguncian musim semi dan musim gugur. Bukan hanya dia, jiwa-jiwa orang di sekitarnya juga ikut terseret ke dalam locking spring dan autumn. Mereka mengalami reinkarnasi yang menyedihkan selama 10 ribu tahun. Kemudian, mereka hancur total. Saudara Lin terlalu kuat, Sen Jingkyu bersorak. Pada saat ini, di atas mayat pemuda terkemuka. Sebuah liontin giyok melayang keluar. Fluktuasi spiritual yang sangat kuat datang dari dalam. Siapa ini? Beraninya kau membunuh saudaraku. Jiwa itu berubah menjadi wajah manusia, tetapi baru saja terbentuk. Itu dihancurkan oleh Lin Suan dengan tamparan. Hanya level 5. Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Berikutnya, dia membakar semua mayat orang-orang ini dan mengambil semua cincin penyimpanan mereka. Lin Suan dan Sen Jingkyu sekali lagi berangkat menuju Gunung Dongling. Di dalam sebuah gua yang berada di Gunung Dongling, sebuah sosok tiba-tiba berdiri dan meraung ke arah surga. Siapa yang berani menyakiti saudaraku? Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Petir di tubuh orang ini berubah menjadi binatang petir yang melayang di atas kepalanya. Orang-orang di dalam gua sekitar juga keluar dan bertanya, Kakak senior Lei Chong, apa yang terjadi? Orang-orang ini semuanya berasal dari kota Dewa Petir. Mereka menatap Lei Chong yang marah dengan wajah penuh keterkejutan. Ini adalah jenius terbaik kota suci mereka. Siapa yang berani memprovokasi dia? 3.685 Sesuatu mungkin telah terjadi pada saudaraku. Dia mungkin telah dibunuh oleh seseorang. Lei Chong berkata dengan dingin, membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan. Bagaimana mungkin? Benar, aku bisa merasakannya. Cepat turun gunung dan temukan mayat saudaraku. Pada saat yang sama, yang lainnya mencari siapa saja yang baru saja datang ke gunung itu. Jika ada yang mencurigakan, segera laporkan padaku. Siapa yang berani membunuh saudaraku? Aku akan membuatnya membayar harga yang sangat mahal. Dalam sekejap, badai melanda gunung Dongling. Banyak orang tahu bahwa saudara laki-laki Lei Chong telah terbunuh. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Lei Chong adalah seorang jenius puncak dari kota Dewa Petir. Adik laki-lakinya juga berasal dari kota Dewa Petir. Seseorang benar-benar berani membunuh seseorang dari kota Dewa Petir. Apakah mereka ingin mati? Semua orang membicarakannya. Banyak orang bahkan menduga bahwa itu mungkin dilakukan oleh binatang iblis asli dari dunia roh timur. Namun, orang-orang di kota Dewa Petir tahu bahwa itu tidak benar. Terutama Lei Chong. Dia sangat yakin bahwa itu pasti dilakukan oleh seniman bela diri lainnya. Karena dia sangat jelas tentang apa yang dilakukan saudaranya. Dia telah merampok orang-orang yang lewat di tempat yang berjarak 100 ribu mil dari gunung Dongling. Perilaku seperti ini tidak mungkin membuat binatang iblis marah. Mereka yang harus berjalan juga seniman bela diri. Jangan biarkan aku menangkapmu. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Wajah Lei Chong sangat dingin. Di sisi lain, Lin Suan dan Sen Jingkyu tidak tahu bahwa tindakan mereka telah menyebabkan badai kecil di gunung Dongling. Bahkan jika mereka tahu, Lin Suan mungkin akan melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, orang-orang dari kota Dewa Petir itu hanya mencari kematian. Ketika mereka memasuki gunung Dongling, Sen Jingkyu terkejut. Mengapa ada begitu banyak penjaga di sini? Tidak, mengapa oranya sedikit terasa seperti kota Dewa Petir? Lin Suan juga menyipitkan matanya. Dia mengirim pesan ke Kiwer. Hati-hati, jangan sebutkan apapun tentang kami dan kota Dewa Petir. Mereka berdua berjalan mendekat. Selama waktu ini, para seniman bela diri dari kota Dewa Petir melirik mereka. Namun, mereka dengan cepat mengabaikannya. Karena mereka berdua, Sen Jingkyu berada di tahap akhir surga ketiga sementara Lin Suan berada di tahap awal surga ketiga. Mereka tidak begitu menarik perhatian. Menurut pendapat mereka, orang-orang seperti itu tidak dapat membunuh saudara Le Chong. Adik Le Chong membawa sembilan ahli bersamanya. Barangkali hanya seseorang yang berada di tahap akhir lapisan surgawi keempat atau lapisan surgawi kelima yang mampu menangkap orang-orang itu. Mereka berdua berhasil memasuki Gunung Roh dengan selamat. Ada banyak orang di dalamnya, dan seluruh gunung itu seperti kota besar. Ada berbagai macam pavilion, bangunan, dan toko. Para seniman bela diri di sini juga datang untuk berlatih, dan bahkan ada banyak binatang iblis yang berkeliaran. Ayo kita cari Peerless City, benteng mereka di sini. Setelah bertanya-tanya, mereka berdua berangkat menuju salah satu gunung. Di sisi lain, Le Chong telah menunggu kabar. Bawahannya terus mengiriminya kabar. Mereka melapor satu demi satu, tetapi tidak menemukan karakter yang mencurigakan. Mereka semua adalah orang suci biasa yang telah masuk. Le Chong mengerutkan kening. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia memegang Leontine Giok di tangannya, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Tiba-tiba alisnya berkedut, dan Leontine di tangannya berkedip-kedip dengan jejak cahaya. Dia merasakan orang itu. Dia terbang ke langit dan melihat sekelilingnya. Ada apa, Saudara Chong? Para seniman bela diri yang ada di bawah komandonya semuanya tercengang. Le Chong berkata, orang itu sudah memasuki gunung. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Bawahan di sekitarnya benar-benar tercengang. Kami telah memantau dengan saksama. Selama itu adalah seseorang yang berada di tahap akhir lapisan surgawi keempat atau lapisan surgawi kelima, kami akan segera melaporkannya. Akan tetapi, kami tidak menemukan orang seperti itu sama sekali. Kamu terlalu ceroboh. Mungkin bukan seseorang yang berada di tahap akhir lapisan surgawi keempat atau lapisan surgawi kelima. Budidaya lain mungkin juga bisa melakukannya. Misalnya, seseorang yang memiliki banyak alat suci di tangannya, maka kultivasi orang tersebut tidak setinggi yang Anda kira. Suara Le Chong dingin dan menusuk. Dia tentu tahu bahwa ada beberapa jenius yang bisa bertarung di atas level mereka. Beberapa jenius bahkan memiliki senjata suci yang kuat di tangan mereka. Ikuti aku, aku bisa menemukannya. Le Chong melambaikan tangannya dan memimpin para seniman bela diri dari kota Dewa Petir untuk melayang ke angkasa, terbang cepat di udara. Adegan ini menarik perhatian banyak orang. Lihat, orang-orang itu dari kota Dewa Petir. Pemimpinnya pasti Le Chong. Tianya, apa yang mereka lakukan? Lihatlah aura pembunuh ini. Tidakkah kau mendengar bahwa adik laki-laki Le Chong terbunuh? Apa? Bagaimana mungkin? Siapa dia? Teriakan terdengar satu demi satu saat banyak orang mengikuti. Kiwer, gunung kota Ushuang seharusnya ada di depan kita. Setelah kita menyerahkan batu roh timur, kita seharusnya bisa lulus ujian ketiga. Sen Jingkyu juga tersenyum. Hebat sekali. Ujian akhirnya berakhir. Mereka akhirnya bisa bergabung dengan kota Ushuang. Namun, pada saat itu, mereka berhenti. Hal ini karena mereka menyadari bahwa ada banyak sekali petir yang saling terkait di depan mereka. Hal itu membentuk lautan petir, menghalangi jalan mereka. Sialan, siapa itu? Mereka mengangkat kepala mereka. Mereka melihat lebih dari sepuluh sosok turun dari langit dan mengelilingi mereka. Pemimpinnya mengenakan jubah petir. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pedang petir. Dia memiliki aura yang kuat. Orang-orang dari kota Dewa Petir telah turun dan mengepung Lin Suan dan Sen Jingkyu. Lin Suan bertanya dengan dingin. Siapa kalian? Mengapa kalian menghalangi jalanku? Para seniman bela diri di sekitarnya semuanya menonton dari pinggir lapangan sambil berbisik-bisik satu sama lain. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Kota Dewa Petir benar-benar mengepung pria dan wanita ini. Mungkinkah kedua orang ini menyinggung kota Dewa Petir? Ku dengar adik Lei Chong terbunuh. Mungkinkah kedua orang ini yang melakukannya? Bagaimana mungkin? Mereka hanya sein level 3. Adik Lei Chong memiliki 7 hingga 8 sein di bawahnya. Bagaimana mungkin kedua orang ini melakukannya? Semua orang bingung. Kami dari kota Dewa Petir. Salah satu seniman bela diri berkata dengan dingin. Suara Lei Chong bahkan lebih dingin. Dia menatap Lin Suan. Benar? Itu kamu. Aku bisa merasakan auramu. Kaulah yang membunuh adik laki-lakiku. Adik laki-lakimu. Aku belum melihatnya. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Lei Chong berkata, jangan berdalih. Aku bisa merasakan auramu. Itu pasti kamu. Taatlah dan berlututlah untuk menerima kematianmu. Aku akan mengorbankan kepalamu untuk adikku. Energi petir di tubuh Lei Chong amat mengerikan. Itu menyebabkan langit dan bumi bergemuruh terus-menerus. Melihat pihak lain yakin, Lin Suan tahu bahwa pihak lain harus memiliki bukti nyata. Oleh karena itu, dia tidak menghindar. Apakah Anda mengatakan bahwa ada orang yang ingin merampok kita dari jarak 100 ribu mil? Jika memang sampah seperti itu, ya benar. Memang aku yang melakukannya. Namun, apakah mereka dari kota Dewa Petir? Sejak kapan kota Dewa Petir menjadi begitu hina dan tak tahu malu yang suka merampok orang lain di jalan? Apakah begini cara orang kota suci melakukan sesuatu? Suara Lin Suan terdengar jelas ke segala arah. Setelah orang-orang di sekitarnya mendengarnya, mereka semua tercengang. Adik Lei Chong benar-benar merampok orang lain di jalan. Ya ampun, ini sungguh tak tahu malu. Kecilkan suaramu. Kau mau mati. Semua orang terkejut. Sungguh memalukan melakukan hal seperti itu di kota suci. Wajah orang-orang dari kota Dewa Petir juga menjadi suram. Bocah sialan, apakah kau sedang mencari kematian? 3686. Ekspresi Lei Chong dingin. Aku tidak peduli apa yang dilakukan saudaraku. Itu adalah kebebasannya. Tetapi jika kamu membunuhnya, kamu pasti akan mati. Apakah kau akan menerima kematianmu dengan patuh atau melawan dan membiarkan aku menyiksamu sampai mati? Anda dapat memilih satu. Begitu mendominasi, begitu arogan. Mengapa kau tidak tanya pada saudaramu, perbuatan keji apa saja yang telah dilakukannya hingga dia bisa membunuhku? Karena sudah seperti ini, tidak ada yang perlu dikatakan. Coba saya lihat, kualifikasi apa yang kamu miliki sebagai seorang kakak hingga bisa bersikap begitu sombong. Lin Xuan juga marah. Lei Chong tidak terlihat seperti orang baik. Dia ingin menggunakan latar belakangnya yang kuat untuk menindas orang lain. Namun, apakah dia semudah itu untuk diganggu? Kau ingin bertarung denganku? Lei Chong melirik Lin Xuan dengan pandangan jijik. Orang-orang di sekitarnya juga menggelengkan kepala. Bocah ini terlalu gegabuh. Dia benar-benar berani melawan Lei Chong. Lei Chong adalah seorang jenius tingkat akhir level 4. Ia mampu melawan mereka yang berada di atas levelnya. Bagaimana mungkin seorang anak level 3 tahap awal menjadi lawan Lei Chong? Mereka benar-benar tidak tahu metode apa yang digunakannya untuk membunuh saudara Lei Chong. Mungkin itu metode yang tercelah. Mungkin itu serangan diam-diam. Orang-orang ini tahu nama Lei Chong. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang optimis terhadap Lin Xuan. Benar saja, orang-orang dari kota Dewa Petir mencibir. Nak, jika kamu tidak menggunakan cara-cara tercelah, apakah kamu bisa membunuh orang-orang dari kota Dewa Petir? Anda ingin bertarung melawan saudara Chong. Kamu pikir kamu siapa? Saudara Chong, aku akan membunuhnya. Seseorang keluar. Orang ini adalah seorang jenius tingkat akhir level 3. Dia menatap Lin Xuan dan mencibir. Ayo, nak, aku akan memberimu 10 jurus. Aku akan membuatmu berlutut di tanah dan memohon belas kasihan dengan satu tangan. Hahaha. Orang-orang di sekitar mencibir dengan jijik. Dia tidak tahu apa itu kematian. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Orang-orang dari Dewa Petir ini terlalu sombong dan angkuh. Apakah mereka benar-benar mengira dia orang yang mudah ditipu? Jika memang begitu, dia tidak perlu menahan diri. Dia mengeluarkan payung Luo Surgawi dan membukanya. Payung itu membekukan ruang dan melepaskan gas beracun. Pada saat yang sama, payung Luo Surgawi memancarkan sinar cahaya yang menyelimuti dia dan Sen Jingkyu, mencegah mereka terinfeksi oleh racun. Hal ini pada dasarnya dilakukan dalam sekejap mata. Oleh karena itu, dalam sekejap, sekelilingnya dipenuhi kabut hijau. Murid sombong dari kota petir langit itu langsung jatuh ke tanah, mulutnya berbusa. Mulutnya berkedut, dan bintik-bintik hijau muncul di sekujur tubuhnya. Orang-orang di sekitar awalnya tercengang, tetapi sesaat kemudian, mereka berteriak dengan gila. Tidak bagus, ada racun. Sial, aku diracuni. Racun macam apa ini? Aku bahkan tidak bisa menghilangkannya. Ceritan terdengar saat lebih dari selusin orang jatuh satu demi satu. Racun ini sangat mengerikan. Bahkan ahli level lima pun tidak dapat menahannya, apalagi orang-orang ini. Ekspresi Leichong juga berubah. Petir menyambar tubuhnya, membentuk bola petir yang menyelimutinya. Namun, dia masih meremehkan racun mayat ini. Racun mayat melewati bola petir dan langsung masuk ke tubuhnya. Wajahnya pun berubah menjadi hijau, dan dengan bunyi gedebuk, dia terjatuh ke tanah, berkedut tak henti-hentinya. Orang-orang di sekitar tercengang, Ya Tuhan, apa yang terjadi? Lebih dari selusin ahli dari kota Dewa Petir dikalahkan dalam sekejap. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Bocah ini benar-benar menantang surga. Racun mayat, ada racun yang sangat kuat di tubuh bocah ini. Itu pasti racun mayat seorang saint. Tidak heran dia begitu kuat. Tidak heran dia bisa membunuh saudara Leichong. Orang-orang di sekitarnya juga panik dan mundur. Meskipun racun mayat disegel di ruang itu dan tidak menyerang mereka, racun itu mungkin bisa lolos. Begitu mereka menghirupnya, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan kehilangan lapisan kulit. Lin Xuan melambaikan tangannya dan menyimpan payung luo surgawi dan racunnya. Sebenarnya, dia hanya melepaskan sebagian kecilnya, tetapi orang-orang ini sudah tidak tahan lagi. Pada saat ini, orang-orang ini jatuh ke tanah, meratap. Mereka tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Leichong terus-menerus berkedut. Dia menggertakkan giginya dan berteriak dengan susah payah. Sialan, kau hina dan tak tahu malu. Aku tercela dan tak tahu malu. Lin Xuan mencibir. Kamu masih punya nyali untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Kamu membawa sekelompok besar orang suci untuk mengepung kami berdua, dan kamu masih berani mengatakan bahwa aku hina dan tidak tahu malu. Aku hanya memberimu pelajaran agar kau tahu bahwa kau tidak boleh terlalu sombong di depan umum. Orang-orang di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Pandangan mereka terhadap Lin Xuan berubah. Sebelumnya, mereka mengira bahwa bocah nakal ini sedang mencari kematian. Namun sekarang, tampaknya dia hanyalah sosok yang kejam. Dia menggunakan kartu trufnya sejak awal dan meracuni sekelompok ahli. Sialan, cepat berikan aku penawarnya. Leichong berkata dengan susah payah. Dia terlalu sedih. Dia adalah seorang jenius tingkat atas dengan tubuh yang penuh dengan keterampilan mistis. Namun, sebelum dia bisa melepaskannya, dia dikalahkan oleh orang lain. Ini benar-benar tamparan di wajah. Lagi pula, dia merasa tidak bisa menghilangkan racun ini sama sekali. Kalau dia tidak mendapat penawarnya, dia takut dia akan mati di sini. Lin Xuan bertanya. Penawar racun. Maaf, aku tidak punya hal semacam itu. Kau harus mendetoksifikasi dirimu secara perlahan. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju. Sialan, tetua, selamatkan aku. Leichong menghancurkan token diok. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari puncak gunung. Siapa ini? Beraninya kau menyentuh penduduk kota Dewa Petirku. Sosok itu turun dari langit bagaikan sambaran petir dan berubah menjadi seorang lelaki tua. Auranya yang kuat menyebar ke segala arah. Itu adalah orang suci kecil. Banyak orang yang ekspresinya berubah. Ini adalah sein kecil dari kota Dewa Petir. Dunia Roh Timur adalah tempat pelatihan. Banyak ahli dan pakar dari klan dan sekte besar berlatih di sini. Oleh karena itu, ada benteng di dunia Roh Timur. Gunung Roh Timur adalah tempat benteng pertahanan berada. Setiap kota suci atau klan menempati puncak gunung. Kota Usuang dan kota Dewa Petir adalah sama. Pada saat ini, tetua benteng kota Dewa Petir menerima sinyal bahaya dan langsung bergegas menghampiri. Saat dia tiba, dia hampir muntah darah. Apa yang terjadi? Lei Chong dan para jenius kota Dewa Petir dikalahkan. Sialan, apa yang terjadi? Apakah ada orang suci kecil? Perlu diketahui bahwa Lei Chong adalah ahli alam surgawi keempat tahap akhir. Selain kemampuan ilahi yang kuat dan kartu truf di tangannya, tidak menjadi masalah baginya untuk bertarung melawan ahli alam surgawi kelima. Selain itu, ada begitu banyak orang jenius. Oleh karena itu, menurutnya, hanya seorang sein kecil yang dapat mengalahkan begitu banyak orang. Tetua, tangkap dia. Dialah yang melukai kita. Orang-orang itu menunjuk linsuan dengan gila. Tetua sein kecil mengangkat kepalanya dan menatap linsuan. Dia tercengang. Bagaimana mungkin? Ahli alam surgawi ketiga tahap awal. Bola matanya hampir jatuh ke tanah. Dia berpikir sejenak, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pembunuhnya adalah seorang ahli alam surgawi ketiga tahap awal. Seorang ahli alam surgawi ketiga tahap awal mengalahkan sekelompok ahli. Lelucon macam apa ini? Dia merasa seperti sedang bermimpi. Namun, semua mata tertuju pada linsuan. Tampaknya ini benar-benar dilakukan olehnya. Sialan, apa yang terjadi? Wajahnya tiba-tiba berubah muram. Dia diracuni, dan racunnya sangat kuat. Dia menatap linsuan. Aura kuat menyebar dari tubuhnya, membentuk sangkar. 3687. Ekspresi Sen Jingkyu serius. Aura itu mengejutkan mereka. Linsuan melayangkan payung luo surgawi di atas kepalanya. Dia tidak melepaskan racunnya. Payung luo surgawi adalah senjata suci. Itu menghalangi aura suci yang mengerikan. Kemudian, dia mencibir. Apa? Kota Dewa Petir ingin tidak tahu malu lagi. Pertama, lebih dari selusin orang suci menyerang bersama-sama. Karena mereka tidak dapat mengalahkan kota Dewa Petir, mereka mengirim seorang-orang suci kecil. Sungguh mengesankan. Namun, itu agak terlalu tak tahu malu. Anak nakal, kau sedang mencari kematian. Little Saint mengeluarkan suara gemuruh. Auranya meledak dan berubah menjadi tangan raksasa, mencengkeram Yesiwen dari segala arah. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Pada saat ini, banyak orang berlutut di tanah, tidak dapat berdiri. Inilah bahayanya seorang santo kecil. Jauh lebih berbahaya daripada mereka. Tangan raksasa petir yang begitu menakutkan dengan hukum yang luas mencoba menekan Linsuan. Merasakan tekanan yang kuat, wajah Linsuan berubah muram. Dia mengaktifkan payung luo surgawi dan melepaskan aura yang tak tertandingi. Itu menyilaukan karena menahan serangan itu. Dengan suara keras, keduanya bertabrakan. Langit runtuh dan bumi retak. Semua orang dibutakan oleh cahaya. Linsuan terdorong mundur. Payung luo surgawi juga bergetar. Namun, ia masih berhasil memblokir serangan itu. Jadi itu senjata suci. Tidak heran kau begitu sombong. Tapi apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan senjata suci sebagai lapisan surgawi ketiga awal? Kata santo kecil dengan nada meremehkan. Meskipun senjata orang suci itu bagus, itu tergantung pada siapa yang memegangnya. Di tangannya, senjata itu adalah senjata yang tak tertandingi. Namun di tangan lawannya, senjata itu biasa saja. Oh, benarkah? Kalau begitu, cobalah ini. Linsuan mencibir. Dengan lambayan tangannya, racun mayat dipayung luo surgawi melayang keluar dan menyebar ke depan. Awalnya, sang santo kecil merasa jijik. Namun, saat merasakan racun itu, wajahnya langsung berubah dan dia segera mundur. Hukum di tubuhnya membentuk perisai dan menutupinya. Racun ini terlalu mengerikan, membuat rambutnya berdiri tegak. Tidak heran Lei Chong dan orang-orang suci lainnya diracuni. Racun ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan. Siapa lelaki ini? Mengapa dia memiliki racun mayat yang begitu mengerikan di tangannya? Tetua, jangan melawannya untuk saat ini. Cepat selamatkan kami. Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kami akan diracuni sampai mati. Pada saat ini, Lei Chong membuka mulutnya dengan susah payah. Ekspresi wajah Sein kecil berubah seketika. Tidak bagus. Dia begitu fokus pada pertempuran hingga melupakan Lei Chong dan yang lainnya. Wajahnya berubah sangat buruk. Lei Chong dan yang lainnya berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika mereka tidak segera mengeluarkan racunnya, mereka mungkin akan langsung mati. Bocah sialan, serahkan penawarnya. Dia menatap Lin Suan, matanya dipenuhi niat membunuh. Lin Suan mengangkat bahu. Aku benar-benar tidak punya penawarnya. Kau sedang mencari kematian. Apakah kalian sungguh ingin kami para jenius kota Dewa Petir mati? Tahukah Anda apa konsekuensinya? Saya hanya bertahan secara pasif. Kalau mereka tidak ingin membunuh saya, bagaimana mungkin saya diracuni? Lin Suan mencibir, kamu dan nyawa murid-muridmu penting, tapi apakah nyawaku tidak penting? Mungkinkah kehidupan orang-orang di kota Dewa Petir Anda satu tingkat lebih tinggi daripada yang lain? Lin Suan juga marah, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman dingin. Kau sedang mencari kematian. Sang tetua meraung, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Dia memanggil teman-temannya. Beberapa orang terbang ke sana. Mereka adalah para tetua kota Dewa Petir. Saat mereka tiba, mereka terkejut. Apa yang telah terjadi? Orang-orang kita diracuni. Cepatlah dan selamatkan mereka. Ketika para tetua tiba, wajah mereka langsung berubah jelek. Cepat dan selamatkan mereka. Mereka segera memanggil lebih banyak rekan. Dengan menggunakan teknik mata, mereka mengeluarkan pil detoksifikasi dan menggabungkannya dengan hukum langit dan bumi untuk mengeluarkan racun. Sein kecil itu berdiri lagi dan menatap Lin Suan. Apakah kau benar-benar berpikir racun ini dapat melawan kita? Kau benar-benar sedang mencari kematian. Sein kecil lainnya muncul. Dua Sein kecil berhadapan dengan Lin Suan. Asal mereka menangkapnya, mereka akan bisa membuang racunnya. Tidak bagus. Bocah itu dalam bahaya. Meskipun bocah nakal itu punya senjata suci dan racun, bagaimana mungkin dia bisa menandingi dua orang suci kecil. Banyak orang mundur dengan panik. Pada saat ini, tekanan di area ini terlalu besar. Mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Wajah Sen Jingkyu juga berubah jelek. Dua orang suci kecil terlalu berbahaya bagi mereka. Lin Suan tidak melawan. Dia berteriak panjang. Aku murid kota tanpa tanding, dan sekarang aku dikepung oleh kota Dewa Petir. Aku harap para tetua kota tanpa tanding dapat menyelamatkanku. Suaranya berubah menjadi guntur, menggelegar ke segala arah. Apa? Dia dari Peerless City. Dan dia adalah murid Peerless City. Semua orang tercengang. Identitas ini tidak ada apa-apanya di mata para tokoh besar ini. Namun, orang yang biasa-biasa saja inilah yang telah menyebabkan keributan seperti itu. Di puncak gunung yang jauh, beberapa aliran cahaya melesat di langit. Apa yang terjadi? Mereka memandang Lin Suan. Orang-orang ini berasal dari Peerless City. Tetua, saya Lin Woody dari kota tanpa tanding. Saya datang ke Gunung Roh Timur untuk menyerahkan misi, tetapi saya dikepung oleh orang-orang kota Dewa Petir. Sekarang, dua orang suci kecil dari kota Dewa Petir akan menyerangku. Apa? Warga kota Peerless tercengang. Kota Dewa Petir menyerang pengikut mereka, dan dua orang suci kecil saat itu. Bukankah ini terlalu mengganggu? Pada saat yang sama, seorang lelaki tua mengerutkan kening. Kamu Lin Woody. Dia terlalu terkejut. Sebagai tetua kota tanpa tanding, dia tentu tahu bahwa seorang jenius yang tak tertandingi telah muncul dalam proses penilaian. Namanya Lin Woody. Di babak pertama, ia memecahkan rekor seribu tahun Peerless City. Di babak kedua, ia meraih tempat pertama dan menyingkirkan tiga dari delapan jenius hebat. Mereka sangat optimis terhadap putaran ketiga, dan ada kemungkinan besar bahwa orang ini akan menjadi murid utama generasi ketiga. Sekarang, orang seperti itu dikepung oleh orang-orang kota Langit Guntur. Jika itu adalah murid muda, mereka masih bisa mentolerirnya. Bagaimanapun, konflik antara kota suci adalah hal yang normal. Namun sekarang, dua tetua kota Dewa Petir, dua orang suci kecil, yang menyerang mereka. Ini tidak dapat ditoleransi. Apa yang sedang terjadi? Mereka mendarat dan langsung melindungi Lin Suan dan Shen Jingkyu. Kemudian, lelaki tua itu melihat ke arah kota Dewa Petir. Apa artinya ini? Apakah kamu akan menyerang orang-orang kami? Tidakkah kau pikir terlalu tak tahu malu untuk menindas yang lemah dengan dua orang suci kecil? Warga kota Peerless sangat marah. Dua orang suci kecil, bukankah mereka terlalu suka menindas? Apakah mereka benar-benar mengira Peerless City mudah diganggu? Brengsek! Cepatlah pergi! Aku akan menangkap anak ini! Ini tidak ada hubungannya denganmu! Para tetua kota Dewa Petir pun geram. Sekarang, mereka harus menangkap pihak lain dan mendapatkan penawarnya. Orang-orang di Peerless City mencibir. Sungguh lelucon! Bagaimana mungkin ini tidak ada hubungannya dengan kita? Ini alamat Peerless City. Dia meracuni lebih dari selusin orang jenius di surga suci kita. Jika dia tidak menyerahkan penawarnya, menurutmu apakah kita akan membiarkannya pergi? Beberapa orang suci kecil berkata dengan dingin. Mereka benar-benar marah. Apa? Orang-orang di kota tanpa tanding juga tercengang. Mereka melirik dan menemukan bahwa lecong dan lebih dari selusin jenius Saint Heaven tergeletak di tanah. Hal ini membuat sudut mulut mereka berkedut. Namun, mereka segera menjadi sangat gembira. Bocah ini sungguh luar biasa. 3688 Mereka tahu bahwa lecong adalah seorang yang sangat sombong di surga. Bersama dengan belasan orang suci, bahkan seorang ahli tingkat lima pun harus berusaha keras untuk mengalahkannya. Tapi sekarang, anak ini benar-benar mengalahkan mereka semua dalam sekejap. Ini hanyalah sebuah bakat. Mereka harus melindungi bakat seperti itu dengan baik. Pada saat ini, Lin Suan juga berkata, Tetua, orang-orang dari kota Dewa Petir mencoba merampok kita di luar dan dikalahkan olehku. Kemudian, orang-orang itu menolak untuk menerimanya dan ingin menyerang saya bersama-sama. Pada akhirnya, mereka dikalahkan. Oleh karena itu, orang yang lebih tua mengambil tindakan. Saya benar-benar tidak tahu mengapa Sky Thunder City begitu tercela dan tidak tahu malu. Tetua, tolong beri kami keadilan. Mendengar ini, orang-orang dari kota Wushuang ingin tertawa. Anak ini masih bertingkah polos setelah memanfaatkan mereka. Namun, mereka tidak pernah berhubungan baik dengan Lei Shen Cheng. Pada saat ini, mereka tentu saja harus melindungi Lin Suan. Yang paling penting, Lei Shen Cheng lah yang memprovokasi mereka terlebih dahulu. Pertama, perampokan. Kemudian, penyerangan berkelompok. Kini, para tetua yang mengambil tindakan. Segala urusan dilakukan tanpa malu-malu oleh Thunder God City. Anda benar-benar berani bertindak terhadap orang-orang kami. Berikan kami penjelasan atau ganti rugi. Jika tidak, masalah ini tidak akan berakhir. Kata sesepuh dari kota Wushuang dengan dingin. Kompensasi. Serahkan anak itu terlebih dahulu dan buat dia menyerahkan penawarnya. Jika tidak, aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Orang-orang dari kota Dewa Petir juga geram. Sekitar selusin orang jenius mereka dalam bahaya. Kedua belah pihak tidak menyerah. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat tegang. Segala macam aura suci memenuhi udara. Beberapa tetua dari kota Wushuang telah tiba. Bau mesiu di antara kedua belah pihak semakin kuat dan kuat. Pertempuran hebat akan segera terjadi. Pada saat ini, Lei Chong terbangun lagi. Pak Tua Zhang, dia membunuh saudaraku. Dan dia bahkan membunuh tujuh atau delapan orang suci selain saudaraku. Mereka semua adalah para jenius di kota Dewa Petir kita. Anda harus membalas dendam. Apa? Para tetua dari kota Dewa Petir langsung muntah darah. Tujuh atau delapan jenius telah tewas di tangan pihak lain. Berengsek. Mata mereka langsung memerah. Para tetua dari kota Wushuang juga tercengang. Lin Suan berkata, Ketika mereka merampok, mereka semua memakai topeng. Bagaimana aku tahu kalau mereka dari kota Dewa Petir? Lagipula, mereka tidak mengatakan bahwa saya tentu akan bersikap tanpa ampun terhadap para perampok itu. Mendengar ini, tetua kota tanpa tanding tertawa. Itu memang benar. Saat menyerang musuh, tentu saja mereka harus menggunakan metode yang paling kuat. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena menyembunyikan identitas Anda. Namun, orang-orang dari kota Dewa Petir tidak tahan lagi. Sialan, tangkap bocah itu. Beberapa tetua mulai bergerak. Orang-orang dari kota tanpa tanding mendengus. Apa kau pikir kami takut padamu? Dalam sekejap, kedua belah pihak mulai bertarung. Pertempuran hebat terjadi. Energi mengerikan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, menyebar ke seluruh angkasa. Orang-orang di sekitarnya mundur seolah-olah mereka sudah gila. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kedua tetua kota suci mulai bertarung begitu saja. Dan pemicunya adalah seorang pemuda. Sungguh tidak dapat dipercaya. Kota yang tak tertandingi, kau sedang mencari kematian. Orang-orang dari kota Dewa Petir sangat marah. Kali ini, mereka membawa banyak tetua bersama mereka. Dalam sekejap, mereka telah menekan orang-orang dari kota tanpa tanding. Orang-orang dari kota Pirless berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan ekspresi mereka jelek. Orang-orang dari kota Dewa Petir tertawa terbahak-bahak. Hanya mengandalkan kota tanpa tandingmu, beranikah kau melawan kota Dewa Petir kami? Kota mu yang tak tertandingi baru berdiri beberapa ribu tahun, fondasimu terlalu lemah. Warisan Dewa Petir kita sudah berusia lebih dari 10 ribu tahun. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengannya? Di kejauhan, orang-orang itu merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Memang, meskipun keduanya adalah kota suci, kota tanpa tanding adalah kekuatan baru. Hanya ada dua generasi pengikut di sekte tersebut. Sekarang, mereka baru merekrut generasi ketiga. Kota Dewa Petir berbeda. Kota itu adalah kota suci kuno dengan warisan 10 ribu tahun. Para pengikut sekte itu telah mewariskannya hingga generasi kedelapan. Memang ada celah antara fondasi kedua belah pihak. Misalnya, di Benteng, jumlah tetua dan orang suci yang ditugaskan ke kota tanpa tanding tidak sebanyak kota Dewa Petir. Oleh karena itu, mereka sekarang berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Serahkan dia dengan patuh. Kalau tidak, aku akan menekanmu. Wajah kotamu yang tak tertandingi tidak akan terlihat bagus. Para tetua kota Dewa Petir tertawa sinis. Para tetua kota tanpa tanding dengan panik menyerang balik. Mereka pasti tidak akan membiarkan Lin Suan dalam bahaya. Lin Suan adalah bibit yang bagus. Di masa depan, dia pasti akan menjadi murid Raja Sage. Wajah Lin Suan juga dingin. Dia mengaktifkan payung luo surgawi dan menembakkan racun yang tersisa. Racun itu menyebar, menyebabkan orang-orang dari kota Dewa Petir mundur dengan panik. Baru saat itulah mereka sedikit meredakan tekanan. Namun, itu hanya kelegaan. Kali ini, ada tiga orang suci kecil di sisi lain. Di bawah serangan gabungan mereka, racun mayat hanya bisa bertahan sesaat sebelum terkoyak. Tidak bagus. Mereka terlalu kuat. Kalian duluan saja. Seseorang cepat kemari dan bawa mereka berdua pergi. Para prajurit kota tanpa tanding membawa Lin Suan dan Sen Jingkyu melewati kehampaan, ingin pergi ke benteng mereka. Namun, mereka dihentikan oleh seseorang. Ingin pergi? Bagaimana mungkin? Tetaplah di sini dengan patuh. Seorang santo kecil melepaskan sejumlah besar hukum yang menyerupai dua naga raksasa yang menyapu medan perang. Tidak bagus. Cepat bawa mereka menjauh dari Gunung Roh Timur. Setelah menerima perintah, kedua orang suci kecil membawa Lin Suan dan Sen Jingkyu melewati kehampaan dan meninggalkan Gunung Roh Timur. Yang lainnya terlibat dalam pertempuran hebat, mengejar mereka. Sesaat kemudian, pertempuran pun pecah. Apakah kamu pikir kamu dapat menahannya? Orang-orang di kota Dewa Petir tampak menyeramkan. Di sisi lain, para tetua kota tak tertandingi meraung. Cepat kirim berita itu kembali ke kota suci dan minta mereka mengirim bala bantuan. Di langit, empat sinar cahaya melesat. Itu adalah Lin Suan dan tiga lainnya. Mereka meninggalkan Gunung Roh Timur dan terbang ke kejauhan. Di belakang mereka, ada empat sinar cahaya yang mengejar mereka. Walau jumlah mereka sama, mereka menghadapi empat orang suci surga kelima. Di pihak mereka, hanya ada dua orang suci surga kelima. Selain Lin Suan dan Sen Jing Kiu, hanya ada dua orang suci surga ketiga. Sebagai perbandingan, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Oleh karena itu, orang-orang dari kota Dewa Petir di belakang mereka mencibir. Kalian tidak bisa melarikan diri. Setelah terbang selama setengah hari, mereka akhirnya menghentikan Lin Suan dan yang lainnya. Mereka berempat mendarat dan mengepung Lin Suan dan yang lainnya. Kami akan menunggu sebentar. Kalian berdua duluan. Kedua orang suci dari kota yang tak tertandingi menggertakkan gigi dan berkata. Tidak perlu. Kita akan tinggal dan bertarung. Jika itu hanya Sen surga kelima, itu tidak ada apa-apanya. Lin Suan berkata dengan dingin. Sen Jing Kiu mengangguk. Aku bisa bertahan sebentar. Setidaknya aku bisa memegang salah satunya. Ketika kata-kata ini keluar, kedua orang suci kota tanpa tanding itu tercengang. Di sisi lain, orang-orang kota Dewa Petir tertawa. Hahaha. Apa yang mereka dengar? Dua orang suci surga ketiga ingin bertarung dengan mereka. Mereka sungguh gegabuh. Nak, kau pikir kau siapa? Racun mayat di tanganmu sudah hilang. Tanpa gas beracun, kau berani melawan kami. Anda benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Jika mereka berdua takut, itu pasti racunnya. Namun sekarang, mereka tahu bahwa racun mayat sudah habis. Oleh karena itu, mereka tidak takut terhadap pihak lain. 3689 Tidak, itu terlalu berbahaya. Cepatlah pergi. Para saint di Peerless City pun menggelengkan kepala. Mereka sungguh khawatir. Lin Suan bersih keras, jangan khawatir, percayalah padaku. Jangan buang-buang waktu Anda untuk itu, lakukan saja. Orang-orang dari Sky Thunder City meraung marah. Mereka berempat mulai bergerak. Berengsek. Dalam sekejap, pertempuran besar terjadi. Dua saint dari kota tanpa tanding ditahan oleh dua saint dari kota Guntur Langit. Dua saint lainnya menyerang Lin Suan dan Sen Jingkyu. Bisakah Quer bertahan? Kamu dapat menggunakan payung luo surgawi, dan aku akan membiarkan si putih kecil membantumu. Tapi bagaimana dengan Anda, saudara Lin? Apakah itu berbahaya? Sen Jingkyu merasa khawatir. Lin Suan berkata, jangan khawatir, aku punya rencana. Anak nakal yang gegabu, pergilah ke neraka. Seorang pria parubaya dari kota Dewa Petir mencibir. Apakah pihak lain punya cara untuk menghadapinya? Lucu sekali. Tingkat kultifasinya sendiri sudah cukup untuk menghancurkan pihak lain. Dengan mendengus dingin, matahari terbentuk di tubuhnya. Itu adalah matahari yang terbentuk oleh petir, dan membawa aura yang sangat ganas saat bergerak maju. Orang lain juga menyerang Sen Jingkyu. Sen Jingkyu berteriak pelan. Dia segera mengaktifkan tubuh rohnya, meningkatkan kultifasinya secara drastis. Pada saat yang sama, dia membuka payung luo surgawi. Selanjutnya, dia mengeluarkan senjata suci lainnya, yaitu pedang terbang berwarna ungu. Si putih kecil memeluk mutiara ketenangan dan siap menyerang kapan saja. Di atas kepala Lin Suan, matahari yang bergemurru berkedip-kedip tanpa henti, menekan langit dan dirinya pada saat yang bersamaan. Lin Suan mendengus dingin dan mengaktifkan teknik melarikan diri dari kekosongan. Dalam sekejap, dia berteleportasi ke lokasi lain. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pagoda Grand Sage dan melepaskan untayan api bintang. Pada saat ini, tidak banyak api astral yang tersisa. Terlebih lagi, bumi hitam berada pada saat yang paling kritis dan akan segera selesai. Oleh karena itu, Lin Suan tidak dapat menggunakan banyak api langit berbintang. Tapi itu sudah cukup. Dia tidak berencana menggunakan api langit berbintang untuk membakar pihak lain sampai mati. Selama dia bisa membakar pihak lain dan menakut-nakuti pihak lain, itu sudah cukup. Bersenandung. Seutas api langit berbintang, yang seukuran telapak tangan, menari-nari dan langsung menyelimuti pihak lainnya. Dengan teriakan yang mengerikan, separuh tubuh petapa langit kelima terbakar habis. Mereka begitu ketakutan hingga melarikan diri dengan panik. Suara menyedihkan ini membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Para sage di sekitarnya semua menoleh untuk melihat. Upil matanya mengecil. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang sein lapisan surgawi kelima telah kehilangan separuh tubuhnya dalam sekejap. Dia terluka parah. Ini terlalu tidak masuk akal. Apakah ini benar-benar dilakukan oleh anak ini? Orang-orang dari kota Dewa Petir tercengang. Adapun orang-orang dari kota tanpa tanding, mereka juga tercengang. Saat berikutnya, mereka sangat gembira. Hebat, kekuatan anak ini melampaui harapan mereka. Dilihat dari situasinya, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung. Bocah sialan, aku ingin kau mati. Orang suci yang terluka seperti itu bergegas menghampiri. Lin Suan mencibir. Apakah kau pikir dengan kultifasimu yang sudah mencapai lapisan surgawi kelima? Kau dapat melawanku. Sungguh lelucon. Pria parubaya itu mengeluarkan raungan marah saat hukum di tubuhnya meledak. Dia melakukan segel tangan, dan tangan kirinya berubah menjadi pedang dewa yang menebas ke bawah. Tangan kanannya membentuk naga petir. Pada saat ini, terjadilah suatu kekuatan yang menyebabkan seluruh dunia bergetar. Ini adalah hukum kemampuan ilahi. Itu benar-benar kuat hingga ekstrim. Pada saat yang sama, dia terus-menerus memperhatikan munculnya api yang mengerikan itu. Begitu api itu muncul, dia akan segera melarikan diri. Lin Suan tidak menggunakan api langit berbintang lagi. Apa yang harus dia lakukan sudah cukup. Api itu telah melukai pihak lain, dan sekarang pihak lain ketakutan setengah mati. Dia menggunakan teknik gerakan kunpeng untuk menghindar dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tombak penghancur besar. Dengan suara gemuruh, energi pedang yang tak berujung melesat keluar. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan teknik matanya dan memanggil ksatria tanpa kepala untuk bertarung dengannya. Dengan suara keras, keduanya bertabrakan. Matahari dan bulan berguncang, dan kekuatan seperti lautan luas menyapu sembilan langit. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimana mungkin, dia menghalanginya, para sage di sekitarnya juga tercengang. Sebelumnya, mereka mengira Lin Suan mengandalkan api ajaib untuk melukai orang suci lapisan surgawi kelima. Dengan kekuatan mereka sendiri, mereka bukan tandingannya. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan benar-benar akan memblokir serangan seorang sein lapisan surgawi kelima dalam tabrakan langsung. Senjata pihak lain adalah artefak suci. Siapakah ksatria tanpa kepala yang dipanggil pihak lain? Mengapa kekuatannya begitu mengerikan? Haha, sang bijak langit lima warna hanya biasa saja. Lin Suan tertawa, kepercayaan dirinya meningkat. Kau sedang mencari kematian. Pria parubaya itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tanpa api, dia tetap tidak sebanding dengan pihak lain. Ini adalah penghinaan besar. Matilah demi aku. Telapak tangannya membentuk segel lagi, berubah menjadi gunung petir. Dia menyerang dengan kedua telapak tangannya, dan gunung petir itu meletus. Dia ingin menghancurkan Lin Suan sepenuhnya. Lin Suan mengaktifkan tubuh ilahi sembilan yang dan mengaktifkan tato kilin pada saat yang sama. Fisiknya benar-benar kuat saat ini. Oleh karena itu, dia tidak menghindar sama sekali. Dia memegang tombak penghancur besar di tangannya sementara rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Pedang ki berbentuk naga melesat keluar, menembus langit dan bumi. Gunung petir itu hancur berkeping-keping. Tubuh Lin Suan bergetar saat ia diserang oleh petir yang tak berujung. Di sisi lain, sisage yang sudah setengah bayah juga tidak merasa baik. Wajahnya pucat dan matanya penuh dengan keterkejutan. Kemampuan ilahi nomologisnya telah dipatahkan oleh pihak lain. Sungguh tidak dapat dipercaya. Pada saat ini, serangan di mata Lin Suan memancarkan bilah cahaya kemasan. Bila itu menebas ke depan dengan aura yang tak terkalahkan. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan teknik matanya, kunci musim semi dan musim gugur. Pria parubaya itu terkena serangan jiwa. Kepalanya bergetar dan dia hampir jatuh dari langit. Sialan! Dia buru-buru bertahan dan mundur dengan panik, mencoba menarik diri. Sedikit putih. Lin Suan meraung marah. Si putih kecil muncul dari udara tipis dan menamparkan kepala lawannya. Lawan itu langsung pingsan. Itu adalah serangan teknik mata. Tombak penghancur besar berubah menjadi bayangan naga dan melesat maju. Tombak itu menusuk lawannya dengan postur gagah berani. Teriakan-teriakan menyedihkan terdengar lagi. Semua orang menjadi gila. Dia terluka lagi. Kali ini, pihak lain tidak menggunakan api aneh itu, tetapi dia masih melukai sage dari surga kelima. Terlebih lagi, itu terlalu cepat. Mereka sudah terjebak dalam jalan buntu, tetapi apakah hasil pertempuran sudah akan diputuskan? Ah! Pria parubaya itu berteriak dengan sedih, tubuhnya gemetar karena marah. Matilah! Dia tertusuk tombak, tetapi dia ingin berjuang demi hidupnya. Pada saat ini, Lin Suan menembakkan bola api. Apakah menurutmu aku tidak punya api seperti ini? Dia menembakkan api itu. Berengsek! Lelaki parubaya itu awalnya ingin berjuang mempertahankan hidupnya, tetapi setelah melihat api, dia menjadi takut dan langsung mundur. Dia bahkan dengan paksa menghancurkan tubuhnya untuk melarikan diri. Hahaha! Lin Suan mendonga ke langit dan tertawa. Ini bukan api langit berbintang, tetapi api ilahi sembilan matahari. Namun, pihak lain telah terluka oleh api langit berbintang sebelumnya dan telah lama menjadi burung yang ketakutan. Sekarang setelah dia melihat api itu, dia secara naluriah merasa takut. Inilah efek yang dia inginkan. Seorang bijak dari surga kelima hanya biasa-biasa saja. Lin Suan menyerang lagi, teknik mata, artefak sage, jiwa pedang naga agung, dan transposisi bintang memungkinkannya untuk menekan pihak lain. Pada akhirnya, sage langsung tercerai berai dan lumpuh olehnya. Dia benar-benar ditekan olehnya. Tiga orang yang tersisa dari kota Dewa Petir benar-benar tercengang. Siapa anak ini? 3690. Lin Suan berteriak, aku akan membantumu. Dia pergi untuk membantu Shen Jingkyu. Pada saat ini, Shen Jingkyu telah mengaktifkan tubuh spiritualnya dan kultivasinya telah meningkat. Dengan bantuan dua artefak suci dan monyet putih salju, tidak terlalu berbahaya baginya untuk bertarung melawan orang suci lapisan surgawi kelima. Dengan dukungan Lin Suan, Shen kedua dengan cepat ditekan. Dua orang lainnya langsung berbalik dan melarikan diri setelah melihat pemandangan ini. Kedua pemuda ini benar-benar monster. Orang-orang kota tanpa tanding mengejar mereka dengan sekuat tenaga. Dengan kerjasama Lin Suan dan Shen Jingkyu, keempat orang suci lapisan surgawi kelima akhirnya berhasil ditekan. Kedua orang dari kota tanpa tanding merasa hal itu tidak masuk akal. Mereka memandang Lin Suan dan Shen Jingkyu dengan ekspresi aneh. Lin Suan sama sekali tidak peduli. Dia mulai mencari cincin penyimpanan dan harta karun ajaib milik keempat orang itu. Kempat orang suci kota Dewa Petir begitu marah hingga mereka hampir muntah darah. Mereka belum pernah melihat perampok seperti itu sebelumnya. Terlebih lagi, pihak lain adalah seorang jenius muda. Bukankah ini terlalu mustahil? Warga kota Pirless berseri-seri karena kegembiraan. Mereka telah menemukan harta karun. Lin Suan ini benar-benar seorang jenius. Namun tak lama kemudian, mereka berhenti tersenyum dan mengerutkan kening. Situasinya sangat berbahaya. Meskipun mereka menang, mereka menduga bahwa situasi di Gunung Roh Timur pasti sangat tragis. Ada terlalu banyak sein kecil di kota Dewa Petir. Sulit bagi mereka untuk menghadapinya. Tidak bisakah mereka memberikan dukungan? Shen Jingkyu bertanya. Jika kita bisa memberikan dukungan, Thunder God City juga bisa. Lagi pula, mereka punya fondasi yang kuat. Terlebih lagi, dunia Roh Timur memiliki batas tertentu. Tidak mungkin memberikan dukungan tanpa batas. Kekuatan lain tidak akan menyetujuinya. Di Gunung Roh Timur, pertempuran berlangsung sangat sengit. Penduduk kota tanpa tanding benar-benar tertindas. Banyak dari mereka bahkan terluka. Orang-orang di kota Dewa Petir sangat ganas. Semua kemarahan di hati mereka dilampiaskan pada pertempuran ini. Pada saat krisis ini, sebuah sosok turun dari langit. Apakah kota Dewa Petir menindas kota yang tak tertandingi? Yang menyertai sosok itu adalah suara yang nyaring dan jelas. Warga kota Peerless mengangkat kepala dan memperlihatkan senyum gembira. Orang-orang di kota Dewa Petir juga melihat ke sana. Tak lama kemudian, mereka tercengang karena menyadari bahwa hanya satu orang dari sisi lain yang datang. Apakah dia mengira bahwa dia dapat melawan mereka hanya dengan satu orang? Dia benar-benar sedang mencari kematian. Apakah sungguh tidak ada orang lain di Peerless City? Hanya satu orang yang dikirim untuk memperkuat mereka. Pihak kota Dewa Petir dipenuhi dengan rasa jijik. Penonton di sekitarnya juga benar-benar tercengang. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Mungkinkah apa yang dikatakan Lei Shen Cheng itu benar? Apakah kota tanpa tanding akan benar-benar dikalahkan? Saya sendiri sudah cukup. Orang yang mendarat itu berkata dengan suara berat. Matanya bersinar penuh percaya diri. Hong Ye, hati-hati. Para orang bijak dari kota yang tak tertandingi berkumpul di sekitarnya. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda, Fu Hong Ye. Begitu dia tiba, dia keluar sambil memegang daun mepel merah di tangannya. Di atas daun mepel merah, nyala api yang mengerikan berkelap-kelip dan menari-nari. Daun merah itu terbang keluar, membubung ke angkasa, dan menebas ke depan. Dia sedang mencari kematian. Di sisi lain, orang-orang dari kota Pirless sangat marah. Seorang pemuda seperti dia berani bertarung dengan mereka. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Membunuh. Seorang pria parubaya mencibir dan menyambar petir yang mengerikan. Petir itu berubah menjadi sungai panjang dan jatuh dari langit. Dia ingin menebang daun mepel merah milik pihak lain. Ledakan. Ledakan. Para penonton semuanya adalah para ahli. Mereka tidak dapat melihatnya dengan mata, tetapi jiwa mereka dapat melihatnya dengan jelas. Ledakan. Melalui persepsi jiwa mereka, mereka dapat melihat bahwa sungai petir telah terpotong menjadi dua. Meskipun daun mepel merah itu tidak besar, namun tidak ada bandingannya. Dalam sekejap, daun itu tiba di depan sage yang setengah bayah. Lalu, api di daun mepel merah menari-nari, membentuk api besar yang menyelimuti sang sage. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar. Api besar membakar sage, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Satu gerakan saja dan seorang sage terluka. Semua orang menjadi gila. Pemuda ini terlalu menakutkan. Pihak lain menyerbu lagi. Kali ini, ada dua orang. Fu Hongye mencoret dua lembar daun merah lainnya. Satu lembar daun terhunus pedang, dan satu lagi terhunus pedang panjang. Pedang dan golok itu dihunus bersamaan. Ledakan. 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 Kedua sage itu terlempar sambil memuntahkan darah. Adegan ini terlalu mengejutkan. Tidak seorang pun berani mempercayainya. Pria muda ini terlalu menakutkan. Setiap helai daun dapat melukai seorang santo. Siapakah orang ini? Sialan. Siapa kamu? Penduduk kota Dewa Petir bersorak kegirangan. Pria berpakaian putih itu berkata dengan bangga, saya Fu Hongye. Apa? Itu kamu? Semua orang tercengang. Mereka tidak tahu nama Fu Hongye. Dia adalah jenius teratas kota Ushuang, murid utama generasi kedua. Kekuatannya terlalu kuat. Kamu Fu Hongye, seorang lelaki tua berdiri. Nak, pergilah. Biarkan orang tuamu yang mengurusnya. Kamu tidak cukup kuat. Orang tua ini adalah seorang santo kecil. Fu Hongye memang kuat, tetapi tampaknya dia tidak menganggapnya serius. Para tetua tidak perlu berurusan dengan dia. Mata Fu Hongye dipenuhi keyakinan. Jadi bagaimana jika lawannya adalah orang suci kecil? Dia benar-benar tidak menganggapnya serius. Kau sedang mencari kematian. Orang tua itu sangat marah. Seorang santo kecil dipandang rendah oleh seorang junior. Baiklah, aku akan melihat seberapa kuatnya murid utama kota Ushuang. Berdengung. Langit dan bumi bergetar karena suara guntur. Sang santo kecil mulai bergerak. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan membentuk sayap dewa petir. Mereka bagaikan dua bilah pedang surgawi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ini adalah kemampuan ilahi yang kuat dari dewa petir. Sekarang setelah digunakan oleh seorang santo kecil, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa, seakan-akan mereka akan dipotong menjadi dua. Menghadapi kemampuan ilahi yang mengerikan seperti itu, Fu Hongye sama sekali tidak takut. Teknik hitamnya flamboyan dan jubah putihnya berkilauan. Dia luar biasa tenang seperti dewa iblis. Dengan menjentikan jarinya, muncullah sehelai daun merah di tangannya. Ada sebuah bulan yang tergambar di daun merah itu. Daun merah terbang keluar dan menghadapi serangan itu. Bulan membubung tinggi ke langit. Itu seperti bulan suci di laut. Ini adalah fenomena aneh di langit dan bumi yang menggemparkan semua orang. Bulan yang menakutkan berputar di langit bagaikan batu kilangan yang dapat menghancurkan dunia, menghancurkan sayap dewa petir. Dua kekuatan ilahi bertabrakan di langit dan bumi. Energi mengerikan memenuhi setiap inci ruang. Semua orang mundur dengan gila. Itu terlalu menakutkan. Bulan menghancurkan sayap dewa petir. Orang tua itu terkejut. Tidak mungkin. Yang lain juga menjadi gila. Fu Hongye terlalu kuat. Dia bahkan bisa menekan seorang sein kecil. Pergi ke neraka. Sang sein kecil bergegas maju. Fu Hongye juga meraung dan menyerang ke depan. Daun merah di tangannya terus menyerang. Setiap kali, hal itu disertai dengan kemampuan ilahi yang kuat. Tiba-tiba, sehelai daun merah melesat keluar dan membekukan santo kecil di udara. Sialan! Penjarakan si daun merah merusak. Orang tua itu terus menyerang kekosongan itu, berusaha melepaskan diri. Di langit, dua daun merah lainnya datang kepadanya. Mereka berubah menjadi dua naga raksasa dan menyerang tubuhnya. Orang tua itu memuntahkan darah dan terlempar mundur dengan ekspresi ketakutan. Yang lain juga gempar. Terima kasih telah menonton!